Dua orang prajurit itu segera bertarung dengan sengit, mereka menggunakan senjatanya masing-masing. Prajurit yang bertubuh tinggi jangkuh, yang tidak setuju pada pembunuhan keji itu, menggunakan sebuah tombak pendek. Sedangkan prajurit yang baru saja melakukan pembunuhan keji, yang berpadan tegap dan gempa, menggunakan senjata parang. Nampaknya mereka tidak main-main, mereka bertarung dengan sungguh-sungguh, mereka bermaksud saling membunuh. Tunggu dulu, kita sudah bermain-main dengan maut kawan. Oh, daripada aku melaporkanmu kepada Tuhan Rambang, dan kau mendapat hukuman berat, lebih baik sekarang aku sendiri yang membunuhmu. Kau tidak usah takut, aku tidak akan melarikan diri. Sekalipun sekarang ini aku sudah tidak berpakaian prajurit, tapi aku masih mengegam tombak. Hmm, sekalipun kau melarikan diri, kau tidak akan memperoleh tempat persembunyian. Sebuah saat nanti, kau pasti akan ditangkap, dan kepalamu akan dipenggal, atau lehermu akan digantung di alun-alun. Pikir baik-baik itu, aku masih memberimu kesempatan. Cepatkan akan kembali pakaianmu itu, dan kita susul Tuhan Rambangsa dan Rabanya. Aku sudah memutuskannya. Tidak seorang pun dapat merubah keputusanku ini. Masuk kau, sahabatku sendiri. Baik. Baiklah kalau begitu. Kau harus menanggung apa yang telah menjadi keputusanmu itu. Mereka kembali bertarung. Dan kali ini pertarungan menjadi lebih sengit. Prajurit bertubuh gempang menyergap dengan parangnya, sementara lawannya menghadang dengan tombak pendek. Setelah beberapa jurus berlang, prajurit jangkung yang menggunakan senjata tombak pendek nampak mulai keteter. Suatu saat dia lengah, parang berkelebat menyambar pangkal lehernya. Aduh. Nah, itulah rupanya yang kau inginkan. Sayang sekali. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Sudah beberapa waktu lamanya kita menjadi sahabat. Mengapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Hah. Setan dari gunung mana hingga di kepalamu itu? Hah? Hah? Ada-ada saja kau. Prajurit bertubuh jangkung itu roboh bersimbah darah. Pangkal lehernya terluka parah. Dan darah terus menyemprot keluar, mempasahi rumput-rumput kering di sekitarnya. Tapi dia masih berusaha menggenggam tombak pendek dengan erat sekali. Kikinya gemertuk. Wajahnya tegang menahan rasa sakit. Tapi matanya masih sempat memancarkan cahaya dan api semangat. Rupanya kau masih hidup. Mungkin dengan sekali tebas lagi kau benar-benar akan binasa. Dengar. Ini karena ulahmu sendiri. Dan sekarang kau terpaksa menemani mayat gadis celaka itu. Prajurit bertubuh gempal melangkah dua tindam. Sambil mendesis dia mengangkat parangnya tinggi-tinggi ke udara. Tapi pada saat itulah, prajurit jangkung mengerahkan seluruh tenaganya. Dan sambil berteriak nyaring, dia menusuk lambung kiri temannya. Ya! Prajurit bertubuh gempal itu terkejut sebentar. Tapi dia terlambat untuk mengelap. Ujung tombak menembus lambung kirinya dua jengkal dalamnya. Tubuhnya seketika bergoyang-goyang. Kakinya gemetaran. Tapi dia masih berusaha untuk tetap berdiri. Kau... Kau telah menusuk lambung kiriku. Kau curang. Kau telah berlaku curang. Dan akhirnya prajurit bertubuh gempal roboh menimpa prajurit jangkung yang sudah lebih dulu kehilangan nyawanya. Sebentar kemudian tempat itu menjadi sunyi. Sunyi sekali. Dan tiga sosok tubuh terkapar tidak berdaya. Tidak bergerak-gerak lagi. Dan tidak akan pernah bangun lagi. Semuanya binasa. Dua orang adalah prajurit majapahit. Majapahit sementara yang seorang adalah gadis berambut tanpa lelah. Sekalipun kita harus bekerja dengan baik. Kita... Marah. Aku sudah pasrah. Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia atau tidak setelah sampai di Majapahit. Kau mempunyai pacar? Kau mempunyai seorang kekasih? Dia telah membuatku kecewa. Apakah dia seorang laki-laki tampan? Ya, dia tampan. Dia anak kepala desa. Tapi dia tidak berbuat apa-apa melihat aku ditangkap dan dinaikkan ke atas gerobak ini. Dia telah benar-benar membuatku kecewa. Aku mencintainya. Aku ingin menjadi istrinya. Aku ingin memberikan seluruh milikku hanya kepadanya. Tapi dia telah membuatku kecewa. Kau kira dia juga mencintaimu. Kalau dia mencintaiku, dia pasti berusaha membebaskan diriku. Mana mungkin dia mampu melakukannya. Tak ada seorang pun yang berani melawan prajurit-prajurit Majapahit. Aku juga mempunyai seorang pacar. Dia juga tidak berani berbuat apa-apa ketika melihat aku dibawa naik ke atas gerobak ini. Dia hanya memandangku dari kejauhan. Tapi aku yakin dia masih terus mencintaiku. Aku masih mengharapkan bisa bertemu kembali dengannya dan membina rumah tangga bahagia. Nah, sebenarnya untuk apa kita dibawa ke Majapahit? Kau ini bodoh sekali. Kau tahu? Kita ini menjadi wanita-wanita persembahan. Kita dibawa ke Majapahit. Untuk baik jangan, kita cari cara lain saja. Tak ada lagi cara yang lain untuk melarikan diri. Kecuali mencuri kelengahan mereka. Sudahlah. Oh, diam saja di sini. Jangan melakukan hal-hal yang mencerigakan. Gadis berkulit kuning langsat itu perlahan-lahan turun dari gerobak kuda. Untuk sesaat lamanya dia bersembunyi di bawah gerobak. Kusir kereta sedang sibuk membetulkan roda gerobak di bagian depan. Setelah dirasa aman, gadis itu mulai berjalan menjauhi gerobak. Dua orang prajurit menggeliat bangun. Gadis itu buru-buru menyempunyikan tubuhnya di balik pohon. Dia menunggu sesaat lamanya. Hatinya menjadi kesal. Dua orang prajurit itu duduk-duduk sambil menghadap ke arah pohon. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, Dua orang prajurit itu berdiri dan melangkah menjauhi gerobak. Gadis berkulit kuning itu berjalan merunduk. Kemudian menyusup kerumpun semak pelukar. Dia menunggu lagi beberapa saat. Dan setelah dirasa aman, Dia menyusup lagi kerumpun semak pelukar berikutnya. Semakin lama dia semakin jauh dari gerobak kuda. Ya, aman. Aku berhasil. Mereka tidak ada yang melihatku. Nah, sekarang aku bebas. Aku tidak perlu ikut ke majabah. Untuk apa? Lebih baik aku kembali ke desa kelahiranku. Di sana seorang laki-laki pasti sudah cemas meniru. Aku tidak boleh terlalu lama. Aku harus segera pergi dari tempatku. Bagaimana? Kau sudah selesai memperbaiki roda gerobakmu. Sudah, Tuhan. Arah bangsa. Kita bisa jalan lagi sekarang. Bagus. Ayo. Kita teruskan perjalanan. Tunggu dulu. Ada apa, Rabanyak? Kita sudah cukup lama istirahat. Coba kemari sebentar. Ada apa? Apakah masih ada yang kurang beres? Kalau tidak salah, kita membawa tujuh orang gadis. Iya. Coba sekarang kau lihat sendiri, Rabangsa. Mengapa mereka hanya enam orang? Kurang ajar. Pasti ada yang melarikan diri. Hei, kamu. Di mana temanmu yang satu? Kami tidak tahu. Entahlah. Parat. Kalau kau tidak mau menunjukkan temanmu, kalian semuanya akan kami bunuh satu per satu. Kami benar-benar tidak tahu. Kami semuanya baru saja bangun dari tidur. Kami sudah lelah. Mengapa kami selalu disalahkan? Sudahlah, Rabangsa. Sebaiknya kita cari saja. Mungkin dia belum terlalu jauh dari sini. Ayo. Kita cari dia. Setan berdinah. Bikin sisa orang saja. Awas kau nanti. Kalau sampai ketemu, ku buat babak beluh. Terima kasih telah menonton! Aku... Aku bisa istirahat sebentar. Mereka pasti tidak akan mengejar. Mereka tidak akan dapat menemukan aku. Aku harus menunggu pagi tiba. Setelah Fadar menyingsing, aku baru akan meninggalkan tempatmu dan kembali ke desa kelahiranmu. Sementara itu, Rabanyak dan Rabangsa terus berlompatan di atas semak pelukar. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di dekat persembunyian si gadis. Mereka memeriksa keadaan di sekitar tempat itu dengan seksama. Rabangsa menyuruh kerumpun semak pelukar. Ini dia. Ini dia. Dia bersempunyi di sini. Kau mau kemana kau? Jangan lari. Jangan lari. Tidak ada gunanya kau berlari. Jangan membuat kami susah. Ayo. Ayo kembali lari. Tidak. Aku tidak mau kembali. Jangan bodoh. Kau mau lari kemana? Lebih baik kau menuruti kami. Lihatlah teman-temanmu yang lain. Mereka tidak berusaha melarikan diri. Karena apa? Karena mereka cukup cerdik. Baru saja aku berbincang-bincang dengan mereka. Dan tampaknya, mereka sudah mulai mengerti. Mereka bisa menerima maksud baik kami. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Aku akan kembali ke desa kelahiranku. Kau tidak ingin menjadi seorang wanita kaya raya dan terpandang? Hah? Sekarang ini dewa keberuntungan sedang berpihak kepadamu. Kau harus memanfaatkannya secara baik. Di Majapahit kau tidak disuduh kerja keras. Kalau kau dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Oh, apa yang kau inginkan pasti tercapai. Dan suatu saat nanti, kau akan kembali ke desa kelahiranmu dengan membawa harta benda berlimpah ruah. Orang-orang di desamu akan tercengal. Bahkan orang tuamu sendiri bisa pingsan melihat keberhasilan anak gadisnya. Sekarang kau boleh percaya, boleh tidak. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kembali ke desa kelahiranku. Jangan memaksa aku. Sekalipun aku wanita lemah, tapi dia juga mempunyai hak. Hak untuk hidup bebas. Hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Juga hak untuk hidup melarat dan sengsara. Aku sudah biasa hidup melarat dan sengsara. Tapi aku berasa bahagia. Kalian tidak perlu mengganggu kebahagiaanku. Aku cukup bahagia hidup di desa kelahiranku. Sama orang tuaku, teman temanku, dan sanak saudaraku. Kenapa kalian datang dan merusak suasana kedamaian hati kami? Sudahlah. Aku tidak ingin berdepat soal ini. Ayo, kembalilah. Jangan bodoh. Awas. Jangan mendekat. Jangan coba-coba mendekat. Nah saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayang.